Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Seriah Bagaimana kabar Semuanya? Baik-baik saja ya Semoga selalu sehat dimanapun Berada ya Jadi di video kali ini saya akan sharing lagi Yaitu tentang cara memasang SSD Di laptop HP Kendala laptopnya lemot banget Dan perlu diganti SSD Oke lah teman-teman Kita akan Shutdownnya ya, karena kita akan Membongkarnya Namun yang harus teman-teman punya Untuk membongkarnya yaitu teman-teman Harus mempunyai obeng dan Alat berbahan Plastik tipis ya Seperti Bekas kartu Indosat atau smartband Untuk mencongkel Casingnya Nah ini seperti Bekas kartu ini Oke sebelum kita Mencongkelnya Kita akan Mencopot semua Nah ini bautnya sudah kita lepas semuanya Selanjutnya kita Bokar casingnya ya Cara bongkarnya Tidak usah Kencang-kencang ya Perlahan aja Seperti ini ya Pakai kuku dulu Kalau misalkan ada kuku sedikit Ya Terus kita masukin ini Tinggal di Congkel seperti ini ya Dikaitkan dulu Nah Digesek Digesek Dikit-dikit aja Pakai perasaan Ya kalau misalkan Kencang-kencang Biasanya patah Casing Atasnya Tapi pelan-pelan aja Nah Seperti ini ya Nah Kayak Kayak ini ya Kayak ngebeset Sesuatu Nah udah nih teman-teman Kalau udah longgar Kayak gini Tinggal dibalik aja Si laptopnya ya Ditutup Terus si laptopnya Dibalik seperti ini Lalu kita buka Perlahan Perlahan juga ya Jadilah jangan langsung Dibuka ke atas Takutnya ada fleksibel Yang tempel di casing Ke atas Kan nanti dia putus Pelan-pelan aja Nah Seperti ini ya Nanti juga dia kebuka Seperti ini Tuh Mudah Nah Kita Copot harddisknya dulu ya Yang mana mas harddisknya Harddisknya ini Yang hijau Kebiru-biruan Ini harddisk ya Ini penyebab laptop lama Akan kita ganti Ke SSD ini SSDnya baru beli Dan akan dipasang Kesini ya Oke Kita tinggal copot harddisknya Kebetulan harddisk ini Tidak pakai baut Teman-teman Jadi kita Hanya tinggal Mencopot soketnya saja Nah Ini soketnya ya Tinggal dibuka kunciannya Dan kita Cabut seperti ini Mudah ya Nah Ini tidak pakai baut Cuma seperti ini Nah Mudah ya Kenapa sih Mas harddisk kok bisa bikin lambat Bukan harddisk yang bikin lambat Tapi kita Kitanya juga Yang membuat kesehatan Harddisk itu cepat Ya Nah apa penyebabnya Mas ada ya Di video saya Yang lain Cek aja di Plastisk Channel Kenapa harddisk cepat rusak Ya Nah ini kerangkanya Silahkan dibuka ya Karena ini kerangkanya Akan dipakai Eh Akan dipakaiin Ke SSD yang baru ini Nah Kita buka SSDnya ya Nah ini SSDnya itu Berkapasitas 256GB Kita pasang ke Tempat harddisk yang tadi Namun jangan kebalik ya Usahakan sesuai Eh Apa posisi harddisk yang tadi Harus sama Agar apa mas Agar pas gitu Ketika kita pasang lagi ke Si laptop Nggak Ngegancel Kayak gitu Kalau udah oke Kita pasangnya Kebetulan ini mah Nggak pakai baut Jadi Nggak Nggak ribet ya Kita pasang Seperti ini Tinggal dipasihin dulu ya Nah Seperti ini teman-teman Kalau udah pas Kita tinggal pasang Soketnya Nah ini soketnya Agak susah ya Masuknya susah Karena emang kecil Kalau udah pas Pas seperti ini Kunciannya ditutup lagi Nah selanjutnya apa mas Selanjutnya kita Tutup lagi ya Tutup lagi Pakai casing bawah Seperti ini aja Mudah ya Tutup lagi Terus Repetin ya Jangan sampai ada yang Ada yang ngangak ya Karena Kalau misalkan Ada yang ngangak kan Nggak rapi Jelek ya Kelihatan Habis dibongkarnya Usahakan ya Yang rapi Ini juga harus rapi ya Kalau udah rapi Seperti ini Jangan dulu Dibaut ya Kita tes hidup Apa enggak dulu Kita tes hidup dulu Karena biasanya Ketika kita ganti SSD Kuali laptop jadi mati total Ada kasus yang Gak gitu juga Nah kita tes hidup dulu Sebelum kita baut ya Kalau layarnya hidup Berarti Oke Ya Tidak masalah Nah ini error mas Bukan error ya Karena SSD baru itu Belum ada Windowsnya Jadi dia tidak bisa Masuk Windows Jadi disini teman-teman Hanya perlu Menginstall Install Windows baru Ya Cara installnya Gimana mas Ada di video saya Yang lain ya Di playlist channel Sudah saya jelaskan Cara install Windows SSD SSD baru Jalan install Windows 10 di laptop HP Nah gitu Nah proses penggantian Hardisk Menggunakan SSD Sudah selesai teman-teman Cukup seperti itu saja Terus selanjutnya Apa selanjutnya teman-teman Tinggal install Windows saja Terus setelah install Windows Install driver Setelah install driver Install aplikasi Yang teman-teman perlukan Ada pun misalkan Teman-teman Mas cara installnya Bagaimana Tinggal di Cek di deskripsi Ada Cara installnya Ada Sudah saya siapkan link Misalkan Mas cara bikin Bootable nya Bagaimana Soalnya install Windows Kan harus pakai bootable Ada caranya Tinggal di cek Di deskripsi juga Terus Ada pun Cara Setting Windows Setelah install ulang Juga ada Di deskripsi Caranya Oke teman-teman Tinggal di cek saja Dan oke teman-teman Mungkin Infonya cukup Sampai disini saja Cukup sekian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh